Halo guys, pada video kali ini gue bakal sharing tentang gimana cara kita memilih kalo kita mau beli baby cana unroll karena kita tau ya kalo cana unroll itu juga kalo yang udah size dewasa itu kan harganya lumayan jadi kalo kita beli masih baby itu ya masih murah lah tapi sebelumnya kita juga harus tau dulu kalo cana unroll itu merupakan salah satu small size cana atau dwarf istilahnya ya dia panjang maksimalnya paling cuma 15 cm jadi kalian cukup irit gak perlu bikin tank yang gede itu juga udah bisa piara jadi gak makan tempat selain itu juga warnanya tuh cantik sekali ya dia warnanya warna biru dengan banyak dot-dot di tengahnya dan disitu juga cana unroll ini memang agak unik agar warnanya itu bisa keluar pada saat dia dewasa itu amat-sangat sulit sekali guys dari pengalaman teman-teman saya yang sering cerita itu amat-sangat sulit sekali jadi amat-sangat penting bagi kalian untuk bisa memilih baby cana unroll yang terbaik berikut akan saya kasih lihat videonya saya kebetulan punya baby cana unroll bagaimana cara kalian untuk memilihnya yang paling penting saat lo beli baby cana itu dia gak sakit ciri-cirinya ekornya tuh kebuka lebar anal dorsalnya juga kebuka lebar dan lo bisa lihat di cana unroll ini warna birunya udah keluar dan warna kuningnya udah keluar tuh coba kita lihat warna birunya udah keluar warna kuningnya juga dotnya udah banyak ini bakal calon calon keren banget nih guys kalau sudah gede ini warnanya kalau udah gede saya jamin ini bakal keren birunya bakal jadi banget karena dari baby aja ini ukuran 4 cm berarti dia udah bisa kayak gini ini gue rekam malam-malam ya guys ya berikut video dari saya semoga bisa bermanfaat jangan lupa subscribe like and comment thank you guys